hai 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 teman-teman ini bayi kucing aku yang ngomongi lagi sakit jadi kemarin itu dia masih lincah lincah banget makanan banyak juga nggak tahu kenapa sore maghrib itu bangun tidur nggak tahu dia ngimpi atau apa dia ngeong kenceng banget terus udah gitu kebangun terus jadi lemas gini tidur terus dari kemarin aku sementara cuman kasih dia kunyit air kunyit tapi kalau makan dia masih mau makan minum masih mau tapi lemes nggak mau main doain ya semoga ngomongi cepet sembuh nggak kenapa-kenapa ya Hai nah ini dia Hai baik kucing aku yang lagi sakit Hai tidur terus badannya panas Hai masih tak kasih air madu Hai madunya pakai madu Hai kurma TJ Hai yang aku larutkan dengan air sedikit aja Hai media Hai kasih sedikit-sedikit ke dia Hai lainnya semoga besok sembuh perkembangannya nanti aku update lagi hai 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 makan sih alhamdulillahnya mau tadi pagi mau makan seperti biasa makannya air si mother and baby Kate sama tadi kasih tempe takut mencerat tuh jadi aku kasih tempe berburu tempe yang di blender seperti racikan kemarin Hai kalau berdasarkan pengalaman aku ya kalau kucing itu sakit ke dokter memang kita perlu karena kita perlu resep obat Hai dan pemeriksaan dari dokter kucing itu sakit apa tapi Hai yang terpenting juga adalah kita ngerawat kucing itu sendiri dengan telaten terus dikasih makan walaupun dia mau makan terus dikasih makan terus obatnya juga dikasih dirawat sendiri telaten Hai mau virus apapun pasti sembuh kalau kita rawat sendiri dan telaten Hai aku terus kasih dia air madu supaya enggak dehidrasi karena kucing itu kan pengalaman aku ya kucing aku pernah mati karena virus itu dia mati karena kelalaian aku aku nggak sadar kalau kucing aku itu sakit aku pikir dia biasa aja enggak mau makan itu karena biasa lagi bosan gitu ternyata enggak dan aku kasih sepenuhnya ke dokter dan diinpus rawat inap ternyata ternyata meninggal dan situ aku menyesal kalau seandainya aku rawat sendiri mungkin aku bisa pantau ya maksudnya Oh dia ini ngedrop atau enggak gitu karena kan kalau kita kasih ke dokter itu kan dokter juga ya dia kan ngurusin kucing yang lain terus meriksa kucing yang lain enggak intens sama kucing kita aja jadi itu itulah kenapa kalau kucing sakit itu perlu banget kita rawat sendiri dan rawatnya itu bener-bener dirawat dengan telaten pasti nanti Insyaallah kucingnya sembuh Hai nah ini update sore harinya setelah tadi siang tadi pagi aku selalu kasih kucing aku air madu dan terus aku kasih makan dikit-dikit dikit-dikit Alhamdulillah hari ini bangun tidur dia sudah mau sedikit apa diajak main walaupun ini masih agak hangat ya badannya siap masih hangat lainnya tapi udah udah mau main gitu udah ada udah kesana kemari enggak tidur terus kayak tadi kayak kemarin nah ini jadi ini udah hari ketiga ya dari dia demam jadi dua hari yang lalu sore harinya itu dia mulai panas kemarin masih panas hari ini sebenernya masih panas badannya tuh tapi nggak terlalu hangat cuman tadi malam sempat panas panas banget badannya tapi tadi malam kan aku kasih dia air kelapa jadi tuh penting banget ya kalau kucing kita itu lagi sakit jangan sampai kita biarin dia makan sendiri minum sendiri jangan sampai kayak gitu jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kayak badannya panas atau sudah lemas atau apa kalian harus bukan kalian ya kita harus kasih terus asupan makanan minuman kalau dia nggak bisa sendiri disepetin kebetulan karena dia masih kecil kan aku punya sepet jadi aku selalu sepetin dia makanan kalau makan kan memang dia masih mau makan ya cuman kalau minum kadang mau kadang nggak jadi walaupun dia tidur aku selalu sepetin sepetin terus walaupun cuma satu sepet atau berapa sepet masih gitu ini udah lumayan badannya udah nggak udah nggak terlalu masih anget sih tapi nggak seanget sebelumnya kalau sebelumnya kan dia nggak mau main nah dari kemarin sore dia sudah mau main ini juga sudah mau main nggak tidur-tidur aja walaupun sesekali masih tidur sih gitu ya update hari ketiga kucing aku masih sedikit demam tuh dia main sendiri tuh masuk nak gelap nak tuh Alhamdulillah siang harinya di hari ketiga dia udah nggak terlalu demam hari ini tadi obatnya dia minum air kunyit sama dicampur madu ini 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 ya jadi aku parut kunyit dicampur dengan madu tj aku minumin dia berbagai macam tapi yang alami aja ya dan akhirnya ini udah lumayan kok nggak terlalu anget udah aktif juga udah mau main-main-main terus nih udah udah mau sehat gimana kalau makan jangan ditanya ya kalau makan emang beneran udah mau banget emang dari kemarin juga makan mau sih nah ini malam harinya seperti sebelumnya ya dia masih mau makan makan masih dan Alhamdulillahnya panasnya udah lumayan turun nggak kayak sebelumnya anget banget oke segitu aja dulu ya jadi kayak gitu cara aku merawat baby kitten aku jadi kalau sakit karena mereka masih mau makan aku aku memang ngebiasain ngasih bahan-bahan alami untuk kucing aku seperti kunyit dicampur madu atau air kunyit aja atau air kelapa selagi mereka masih mau makan dan ada perubahan dari yang pengobatan yang alami yang aku kasih itu aku kasih mereka dan ngerawat mereka sebisa aku aja dengan cara-cara yang kayak gitu tapi kalau nanti ada yang berbahaya atau mereka nggak sembuh-sembuh dan akibatnya fatal aku pasti tetap akan bawa ke dokter oke segitu aja dulu ya teman-teman thank you for watching